Ya, Pemirsa Jelang Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, sejumlah disabilitas penyandang tunarungu di Jambi mengalami kesulitan dalam mengakses dan mendapatkan informasi mengenai pemilu di tahun 2024. Sejumlah disabilitas penyandang tunarungu di Jambi masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan mendapatkan informasi mengenai pemilu di tahun 2024. Seperti halnya kelompok gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia atau Gerkatin Jambi yang masih mengalami kesulitan dalam menentukan colek yang ada di kertas suara berdasarkan warna. Ketua Gerkatin Jambi Angga yang dijelaskan oleh Fauji Abidin selaku juru bahasa isyarat mengatakan, dirinya dan teman-teman mengalami kebingungan melihat lembar kertas suara yang berbagai macam warna. Hal ini dikarenakan akses informasi yang diberikan dari kecamatan dan petugas belum jelas. Masalah tempat TPS Sebelum masalah TPS, teman-teman Tuli masih bingung karena ada banyak perbedaan warna. Contoh calon presiden satu warna, DPD warnanya beda lagi, DPR RI pusat. Nanti ada buku yang warnanya beda-beda lagi, teman-teman Tuli itu bingung karena akses informasinya kurang, gak jelas, dan gak dikasih paham gitu loh. Nah, karena mungkin disini juga kurang informasi di kecamatan masing-masing. Mungkin kurangnya informasi ini juga karena satu, gak ada yang bisa dibaca dengan yang mudah dipahami. Yang kedua, gak ada suruh bahasa isyarat. Kalau misalkan mau sosialisasi, perkecamatan, minimal harus ada suruh bahasa isyarat. Kalau seandainya ada akses untuk teman-teman Tuli mendapatkan jurubahsa isyarat yang memang mereka kenal dan mereka tahu, mereka jadi bisa bersiap-siap untuk melakukan pemilu tanggal 14 nanti di tahun 2024. Biasanya tahun kemarin, di tahun 2023, diundang KPU Provinsi untuk sosialisasi. Kalau untuk Provinsi sudah oke, tapi untuk kota atau daerah kecil lainnya, desa, ente, itu belum ada. Camatan juga bahkan belum ada. Jadi teman-teman Tuli, dia gak paham. Yang kedua, gak ada akses. Nah, di aplikasi KPKU itu gak ada akses berubahsa isyarat. Itu informasi. Dalam bersiap-siap teman-teman Tuli untuk memilih. Dirinya berharap, kedepannya pemilu 2024 ini juga dapat diakses oleh teman-teman Tuna Rungu dan teman-teman disabilitas serta kelompok marjinal lainnya. Sandi Cik TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.